Warga Desa Warna Sari, Kebupatan Sukabumi, Joparat, GKR, saat membongkar makam Muhammad Samsuri. Jenasa yang telah 20 tahun terkubur itu dalam kondisi utuh. Bahkan kain kafan pembungkus jenasa pun tidak rusak, hanya kotor dan usang oleh tanah. Keluarga berencana akan memindahkan jenasa almarhum dari pemakaman keluarga ke tempat pemakaman umum. Masa penggalian, jadi itu kan ada petugas, bukan saya yang menggali ya, itu adalah petugas. Ternyata petugas, kok ini masih utuh, makanya waktu diangkat juga masih utuh. Terus waktu mau dipinah ke sini harus pakai keranda. Tadinya nggak pakai keranda, dikira sudah bisa disatukan. Itu ternyata tidak terpaksa, ya saya ambil dulu keranda, kehikmat itu. Karena ada impunan keselesaian masyarakat di Sarwa, itu kematian. Para tugang gali kubur pun takjub dengan penemuan ini. Biasanya jenasa yang sudah dikubur akan hancur dan tersisa tulang saja dalam waktu 7 bulan. Mereka percaya amal ibadah almarhum semasa hiduplah yang membuat kondisi jenasa masih dalam kondisi utuh. Muhammad Samsuri meninggal dunia dalam usia 73 tahun dan dimakamkan pada tanggal 1 April 1993. Semasa hidup, almarhum bekerja sebagai mandor dan pencatat akta nikah. Ia juga dikenal santun dan rajin beribadah. Sebetulnya kan bagaimana amal baik dia pada saat hidup? Apakah dia pada saat hidupnya baik terhadap pertangga, baik terhadap bersamanya? Meski takjub, keluarga yakin fenomena yang terjadi merupakan kebesaran Allah yang dilimpakan atas amal ibadah dan kebaikan sang jasad semasa hidup. Hal ini merupakan sesuatu pembuktian yang maha kuasa atas manusia yang mempunyai kebaikan amal soleh. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat